PEDALARANGAN MEMBONCENG MENANGKANG PEDALARANGAN MEMBONCENG MENANGKANG PEDALARANGAN MEMBONCENG MENANGKANG dan resiko kecelakaan. Selain itu, duduk menyamping juga membuat kaki terjulur ke satu arah, melewati batas pion dan stang motor, sehingga beresiko bersinggungan dengan pengguna jalan lain. Duduk menyamping di motor juga tidak termasuk posisi standar berkendara, serta memberikan efek buruk bagi kesehatan tulang belakang. Oleh karena itu, kalau kita ingin menentukan satu kebijakan yang menyangkut aktivitas medium risk atau high risk, seperti mengedari sepeda motor, sudah high risk ya. karena jalan raya, maka azas keselamatan merupakan prioritas pertama yang harus dipertimbangkan. Dibanding dengan duduk menyamping, posisi membonceng motor menghadap ke depan jauh lebih stabil. Idealnya, posisi paha harus mengempit pengemudi, sementara posisi tangan memegang bagian pinggang. Perpegangan pada bagian belakang motor juga tidak disarankan, karena bisa membuat penupang jatuh terpental ketika terjadi gerakan mendadak. Selain posisi yang ergonomis, pengendara dan penumpang wajib mengenakan helm, jaket, dan sepatu tertutup, serta tidak membawa penumpang lebih dari satu, apalagi ditambah muatan melebihi kapasitas. Surat edaran larangan bonceng mengangkang, serta perilaku tidak sopan, seperti berpelukan, pegangan tangan, dan bercelana ketat, telah ditempelkan di beberapa lokasi strategis di Aceh. Razia Lehwiatul Hisbah atau Polisi Syariat Islam pun siap memberikan sanksi bagi para pelangkar. Pro-kontra perdala rangan duduk mengangkang bagi perempuan dewasa ini menguat, karena aturan ini dinilai tidak berpihak pada perempuan. Bahwa kebijakan tersebut keluar dengan tanpa kajian dan analisa yang panjang, yang cukup, sehingga itu kemudian dikeluarkan menjadi sebuah kebijakan wali kota. Senada dengan para aktivis perempuan, Kementerian Dalam Negeri berpendapat, perda larangan duduk mengangkang ini dinilai diskriminatif terhadap perempuan. Sehingga, bila nantinya dianggap tidak tepat, rancangan perda ini bisa dianulir. Ada sesuatu yang diberikan kelasan di sebuah seolah perempuan misalnya membangun persoalan itu terjadinya kejahatan-kejahatan. Peraturan yang dibuat pemerintah harusnya dirumuskan untuk melindungi dan memberikan jaminan warganya hidup dengan layak dan aman. Bukan sebaliknya, mengancam keselamatan, terutama kaum perempuan. Tim Liputan Trans7